Jalan tol ini ada dari semuanya, dibangun ada fungsi dan tujuannya. Karena apa? Fungsi tujuan utama jalan tol Bali Mandara dibangun di area Bali Selatan, di wilayah Bali Selatan, ini tujuannya adalah tiada lain satu, untuk memecah kemacetan yang ada di kawasan Bali Selatan. Karena apa ada dari semuanya? Karena daerah Bali Selatan adalah daerah yang paling padat. Kenapa Bali Selatan bisa padat? Karena lapangan pekerjaan lebih banyak berada di Bali Selatan. Sehingga semua menumpuk, kendaraan pun seperti itu. Nah, untuk memecah kemacetan di Bali Selatan, dibangunlah jalan tol yang sudah disepakati, di atas perairan dan dari semuanya, yang dimana tujuannya memecah kemacetan, agar memudahkan bagi semua wisatawan, bagi wisatawan yang akan ke bandara, ke Denpasar, dan sebagainya, tidak terjebak oleh macet. Nah, jalan tol kami ini dari semuanya, dibangun, diresmikan, pada saat zaman Gubernur Bapak Imade Mangkupastika. Ya, sekarang beliau sudah digantikan, Bapak Gubernur kembali kami, yang sekarang, yang bernama Bapak Iwayang Poster. Kemudian, zaman ke pemerintahan Presiden waktu pengonjilan tol ini, adalah Bapak Susilo Bambang Yudho Yono. Dan kemarin, waktu KTTG 20, Bapak Presiden Jokowi langsung mengecek, kelangsungan bagaimana lancarnya, ya, persiapan KTTG 20. Dan Bali, ya, negara kita, Bapak Presiden Jokowi Dodo, ya, sukses membawa acara KTTG 20 bersama pemerintah Bali, sukses, dan kita sekarang sudah diperhitungan di kancah dunia, adik-adik semuanya. Maka dari inilah, adik-adik semuanya, pentingnya adanya KTTG 20. Untuk apa? Bisa menyerap, yang namanya, bisa membangkitkan gairah, di mana tentunya dalam bidang pariwi, pariwisata di Bali. Karena Bali kemarin sempat 2 tahun pandemi kita lock, adik-adik semuanya. Ya, jadi tidak ada kegiatan. Objek wisata, hotel, restoran, hampir 90% tutup, adik-adik semuanya. Ya, dengan adanya pandemi. Nah, sekarang ini sudah berlalu, adik-adik semuanya, dan bahkan kedatangan internasional di bandara kita sudah dibuka. Ya, bahkan adik-adik semuanya, wisatawan-wisatawan ke negara sudah mulai berdatangan menuju ke Bali. Nah, adik-adik semuanya, jalan tol kami ini, nah, adik-adik kalau lihat di sisi sebelah kiri, itu adalah kawasan Nusa II, yang dikenal dengan namanya kawasan Tanjung Beno, Benoa. Nah, di sebelah kanan adik-adik ini, yang berhimputan dengan, atau berdekatan dengan kawasan bandara, internasional di Singurah Rai, kawasan Hutan Bakau. Dan nanti pantai Melasti itu ada di ujung Bukit Kapur yang di pojok kanan. Karena pantai Melasti ini berada di balik Bukit Kapur. Makanya kawasan Bali Selatan merupakan kawasan area Bukit Kapur. Dan nanti adik-adik akan melewati juga yang namanya kawasan Hujamandala, kampus terbesar yang ada di Bali, yang dikenal dengan Politeknik Pariwisata. Karena di Bali juga ada kampus terbesar yang terkenal, yaitu dikenal dengan Universitas Udaya Udayana. Nah, maka dari itu ada di semuanya, Bali sekarang mulai pulih perlahan-lahan dalam pariwisata, bergerak dalam bidang pariwisatanya, perlahan-lahan pulih, mudah-mudahan ke depan terus pariwisata kita ini membaik dan terus membaik ada di semuanya. Sehingga Bali bisa memberikan kontribusi kepada negara kita, menyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia. Karena pariwisata merupakan salah satu faktor umumulan dan hampir masyarakat Bali semua bergerak dalam bidang pariwisata.